Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini kita akan memberikan ringkasan atau rangkuman materi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas 8 SMP semester 1 Pada semester 1 ini kita akan membahas 4 bab Yang pertama itu Bab satunya menu icon pada program Microsoft Word Bab 2 membuat dokumen dengan Microsoft Word Bab 3 tabel dan gambar pada program Microsoft Word Dan bab 4 itu perangkat dunak pengolah angka Microsoft Excel Oke sebelum kita mulai jangan lupa ya klik tombol subscribe dan mari kita mulai Nah bab satunya itu menu dan icon pada program Microsoft Word Menu merupakan perintah-perintah untuk menjalankan program Microsoft Word Menu-menu yang ada di program Microsoft Word Antara lainnya itu menu file, menu edit, menu view, menu insert, menu format, menu tools, menu windows, dan menu hub Setiap menu terdiri atas beberapa submenu Icon adalah perintah-perintah berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan mudah dan cepat Khususnya perintah yang sering digunakan Icon-icon pada program Microsoft Word ditampilkan dalam baris toolbar Ada dua jenis toolbar Yang pertama itu toolbar standar Yang pertama itu toolbar standar Dan yang keduanya adalah toolbar formatting Bab 2 itu membuat dokumen dengan Microsoft Word Membuat dokumen baru dilakukan dengan menggunakan fasilitas new pada menu file Fasilitas save dan save as berfungsi untuk menyimpan dokumen Membuka dokumen yang telah disimpan dilakukan dengan menggunakan fasilitas open pada menu file Fasilitas print preview digunakan untuk melihat buku kerja sebelum dicetak Fasilitas print berfungsi untuk mencetak dokumen Penyuntingan buku kerja dilakukan dengan menggunakan submenu-submenu yang terdapat pada menu edit Pengaturan format teks dilakukan melalui menu format Bab 3 itu tabel dan gambar pada program Microsoft Word Tabel merupakan kotak-kotak yang berderet di atas ke bawah atau kolom Dan dari kiri ke kanan atau baris Pengaturan tabel di Microsoft Word bisa berupa menghapus sel kolom atau baris Menyesekan kolom dan baris baru Mengatur lebar kolom dan tinggi baris Pengaturan gambar dilakukan menggunakan toolbar drawing yang terdiri atas auto shapes Fill color, line color, text color, line style, dash style, row style, dan 3D Menyesekan file ke dalam dokumen dilakukan dengan menggunakan submenu file yang ada pada menu insert Word art digunakan untuk membuat efek artistik pada menu pada kata atau kalimat Nah, yang keempat itu perangkat lunak pengolah angka Microsoft Excel Nah, Microsoft Excel merupakan software atau program pengolah angka yang disebut juga dengan spreadsheet berbasis Windows Nah, program spreadsheet dirancang untuk mengolah data label, laporan keuangan, pengajian, presiden barang, grafik, dan lain-lain Program Microsoft Excel terdiri atas menu file, edit, view, insert, format, tool, data, windows, dan help Menu-menu yang terdapat pada toolbar standar, antara lain itu New, Open, Save, Email, Print, Print Preview, dan seterusnya Menu-menu yang terdapat pada toolbar formatting, antara lain Font, Font, Font Size, Bolt, Italic, Underline, dan seterusnya Oke, sekian dulu, itulah rangkumannya kita pada hari ini Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe